assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mesinnya disang ripal kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate sekitaran area luar Jakarta International Stadium nah sudah beberapa bulan ya kita tidak mengupdate Jakarta International Stadium ini nah ini untuk kondisi area luar di jalan RM Marta Dinata tempatnya yang mengarah ke gunung sehari dan lain-lain terlihat juga disini sudah banyak yang panjang yang sudah terpasang ini dari progress atau proyek Total Harbor Road 2 nah ini untuk kondisi ITF ya dan RAM Barat nanti kita akan bergeser ke arah stasiun Jakarta International Stadium tepatnya berada di atau berdekatan di dekat Kampung Susun Bayam atau di area timur laut dari Kampung Susun Bayam dan Jakarta International Stadium tepatnya di jalan utara nah nanti kita juga akan melihat kondisi tiang-tiang yang panjang panjang yang sudah terpasang di zona utara luar Jakarta International Stadium nah ini yang mengarah ke Sunter dan Kemayoran dan di bawah ini terlihat juga akses Kampung Susun Bayam dan akses masuk ke stadion utama Jakarta International Stadium nah ini yang mengarah ke Sunter nah ini akses masuk para penonton ataupun supporter yang ingin masuk ke stadion utama Jakarta International Stadium melalui akses RAM Barat dan sedang dibuat juga yang di RAM Timur ya jadi area jalanan yang di RAM Barat ini sudah diperlebar sampai menuju ke zona selatan jadi ada penambahan badan jalan dan sekarang lebih lebar lagi nah kita akan bergeser ke arah proyek dari Tall Harbor Road 2 nah ini kondisi terkini di area akses Kampung Susun Bayam sudah hijau ini gambar diambil pada pagi hari jadi sinar matahari terbitnya dari timur ya back lake ya nah ini ada dua tiang yang sudah terpasang yaitu untuk Tall Harbor Road 2 jadi tiangnya sangat tinggi ya infonya tol Harbor Road 2 ini elevasi ya diatasnya tol yang sudah lama berdiri ini jadi tol Harbor Road 2 ini tol diatasnya tol ya nah ini sebelah kalangan kita ini Kampung Susun Bayam atau kemudian para pekerja operasional Jakarta Internasional Stadium HPPO JIS nah sudah mulai terlihat itu di depan kita itu stasiun JIS yang berada di zona timur lautnya JIS jembatan ini yang mengarah ke akses ke Formula E ya atau mengarah ke sebaliknya ke Diamond cuman melawan satu arah ya dari Diamond ke atau dari Ancol ke Tanjung Priuk nah ini sebelah kalangan kita paling bawah pojok sudah terlihat stasiun JIS nya dan disini terlihat banyak sekali alat berat dari proyek tol Harbor Road 2 kita doakan terus semoga semua yang terlibat dalam pembangunan pembangunan di Indonesia ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja nah ini dari atas kita akan menjung untuk melihat peron atau stasiun JIS ini kita tidak bisa terbang lebih rendah dikarenakan sinyalnya ya mungkin nanti kita akan terbang lebih rendah lagi nah ini untuk HP PO nya mantap sudah bagus ya di area sekitarnya tanamannya sudah subur jadi yang mengerjakan JIS dan HP PO ini ialah Jakpro ya owner pertama dan kontraktornya dari Wika PP dan Jaya konsursi ya tetapi HP PO ini hanya PP ya PT PP nah ini untuk kondisi lapangan latih 1 dan 2 kita lihat sedang ada yang penyewa ya atau bermain di lapangan latih JIS nah di area sini juga dahulunya ex kampung bambu ya kata pemukiman warga yang sekarang sudah di benahi sedikit demi sedikit di area Jakarta Internasional ini di benahi ya dirapikan agar aksesnya mudah dan kenyamanan mengunjung ataupun penonton ya dan supporter nah ini tiang-tiang dari tol Harbour Road 2 nah ini tiang-tiang dari tol Harbour Road 2 dan terlihat disini kalinya juga cukup bersih ya oke segini berikutnya diri saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati